Oke, selamat datang teman-teman, disini kita ada dua orang narasumber kita di Podcast Invite, ngobrol bareng kita bikin paham episode ketiga yang akan membahas mengenai warga dan organisasi masyarakat sipil atau LSM yang kita lebih kenal bahasa populernya mungkin ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu disini ada dua narasumber kita tapi kayaknya lebih baik beliau-beliau ya, ini ada Bapak Rumadi, saya manggil ya Mas. Mas aja, kelihatan tuan. Ada Mas Rumadi, kemudian juga ada Mbak Nafila, monggo Mas Rumadi dan Mbak Nafila untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Oke, saya Rumadi Ahmad, sekarang saya di Kedepitian 5 Kantor Staff Presiden sebagai tenaga liutama, tapi sebelum itu saya cukup lama berkecimpung di dunia NGO ya, dulu saya pernah di P3M, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, kemudian di Wahid Institute, sebelum sekarang menjadi Wahid Foundation, cukup lama juga, dan tugas akademik saya di UIN Syarif Hidayatwa, Jakarta. Itu kira-kira gambaran singkatnya. Terima kasih Mas Rumadi, saya rasa komplit paketnya nih ya, sebagai narasumber kita, akademisi, tenaga ahli di kantor Staff Presiden, dan juga memiliki rekam jejak panjang di organisasi masyarakat sipil atau LSM. Ya silahkan Mbak Nafila mungkin selanjutnya. Saya Nafila Savitri, sekarang saya aktif di pamflet generasi, pamflet generasi sendiri adalah salah satu NGO atau CSO yang fokus terhadap aktivisme orang muda. Di pamflet kami memperjuangkan hak asasi manusia dan isu-isu lintas, interseksional isu. Jadi kita di situ memperjuangkan bagaimana orang muda punya hak untuk bersuara, punya hak untuk memilih pilihan gendernya dan lain-lain, seperti itu. Kemudian selain di pamflet, saya juga aktif di Arus Informasi Santri Nusantara. Kami di situ fokus terhadap dakwah digital produk pesantren, karena kan sekarang kan yang berlandaskan nilai-nilai perdamaian. Makasih, Mbak jangan langsung diceritain semua nanti kita gak ada diskusinya. Disimpan dulu. Simpan dulu. Oke mungkin langsung aja, karena ini apa, membahas mengenai demokrasi ya, kemudian juga tentang organisasi masyarakat sipil yang sangat luas begitu ya. Mungkin pertanyaan pertama atau diskusinya aja kita santai aja ya, kayak di warung kopi mungkin ya. Ngobrol-gobrol, sudah ada kopinya. Menurut Mas Rumadi ini, organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan di global itu apakah memiliki semacam sejarah yang sama begitu ya? Dan seperti apa sih sebenarnya perjalanannya sendiri hingga saat ini ya? Ya, kalau di Indonesia ya, menurut saya masyarakat sipil itu menjadi bagian sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa ini. Baik pada masa-masa sebelum kemerdekaan, berdirinya organisasi-organisasi non-pemerintah, misalnya dalam tradisi keagamaan, misalnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada organisasi-organisasi seperti itu. Itu kan sebenarnya bagian dari tradisi hidup bermasyarakat yang organisasi-organisasi seperti ini itu mempunyai posisi tertentu ketika berhadapan dengan pemerintah. Ada organisasi yang punya karakter dia kolaboratif dengan pemerintah, ada yang oposisi, segala macam dan berbagai macam dinamikanya. Nah tradisi itu terus berkembang pada masa kemerdekaan, bahkan pada masa reformasi, tradisi masyarakat sipil itu terus berkembang meskipun mengalami perubahan-perubahan bentuk. Ya kalau pada masa awal misalnya ada organisasi yang lebih mengedepankan kekuatan masa, organisasi seperti NU dan Muhammadiyah itu adalah organisasi yang disamping dia mempunyai kekuatan gagasan, tetapi juga dia mempunyai kekuatan masa. Nah tetapi di luar itu juga ada organisasi-organisasi masyarakat yang dia tidak mengandalkan kekuatan masa, tetapi dia lebih mengedepankan kekuatan ide dan gagasan. Dan kemudian kita kenal dalam bahasa yang populer ada yang disebut dengan, sebenarnya sih sama, tidak terlalu berbeda ya. Ada LSM, ada organisasi masyarakat sipil, ada NGO, itu istilah yang kurang lebih sama. Tetapi dari berbagai macam tipe tadi itu, ada satu hal yang barangkali bisa ditarik benang merahnya, yaitu kekuatan-kekuatan sosial masyarakat ini, apakah dalam organisasi yang berbasis masa, atau organisasi-organisasi yang berbasis ide, itu menjadi bagian untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Kalau pada masa sebelum kemerdekaan, organisasi seperti ini karakternya adalah memperjuangkan kemerdekaan, tetapi setelah kemerdekaan, organisasi-organisasi seperti ini itu karakternya adalah memperkuat demokrasi pada saat-saat tertentu memberikan kontrol terhadap pemerintah, dan sekarang juga mengalami pergeseran-pergeseran, terutama misalnya setelah masa Orde Baru. Kalau masa Orde Baru misalnya hampir semua kekuatan masyarakat sipil itu, dia berdiri untuk berhadapan-hadapan dengan pemerintah karakternya. Tapi dalam perkembangan berikutnya, saya kira gerakan masyarakat sipil itu juga mengalami reposisi. Karakter sebagai kontrol terhadap pemerintah tetap ada, tetapi pada saat yang lain dia juga memberikan dukungan terhadap agenda-agenda memperkuat demokrasi, agenda pembangunan, agenda misalnya pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Dan saya kira hal yang seperti ini, itu tidak semua negara mempunyai sejarah seperti kita. Tidak semua negara mempunyai, apa namanya, mempunyai basic seperti yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Dan fakta-fakta itu yang kemudian ini menjadi kekayaan dari bangsa ini, dari sejarah masyarakat Indonesia yang tidak semuanya itu menjadi serba negara. Kalau dalam karakter negara yang otoritarian, itu semuanya dikuasai oleh negara, semua didrive oleh negara. Tetapi di Indonesia, masyarakat sipil itu mempunyai kekuatan yang bahkan pada masa-masa tertentu, dia bukan hanya mempunyai kekuatan, tapi dia juga mempengaruhi kemana arah agenda-agenda pembangunan itu harus dilakukan. Pengaruh masyarakat sipil dalam pembuatan regulasi, saya kira juga tidak bisa dinafikan. Jadi menurut saya dengan adanya karakter masyarakat yang seperti ini, ini juga menjadikan demokrasi Indonesia itu bisa terus kita rawat dengan menggunakan modal sosial yang kita miliki. Saya melihat ini adalah bagian dari modal sosial masyarakat Indonesia. Menarik mas. Tapi sebelum kita lebih jauh dan sangat diskusinya lebih mendalam ini, dari pamflet sebagai anak muda sendiri bagaimana sih memandang apa pamflet sendirian berfokus kepada isu anak muda ya? Nah, bagaimana sebenarnya isu-isu ya, kalau tadi Mas Rumadi sudah menyampaikan kepada level yang lebih sedangat mendalam pada sistem politik, demokrasi, tapi anak muda sendiri memandang LSM, organisasi masyarakat sipil ini, kemudian pamflet sendiri perannya atau posisinya di dalam anak muda dan sistem sosial misalnya. Di Indonesia itu seperti apa dan sejauh apa sih? Oke, kalau misalnya dari sudut pandang pamflet ya, LSM atau keberadaan CSO itu jadi sebagai wadah ya, wadah untuk mereka bergerak, menyatukan, menyamakan frekuensi dan ide-ide dan apa yang jadi minat mereka. Dan kalau di pamflet sendiri kita lebih mendukung kerja-kerja kemanusiaan khususnya yang terkait dengan orang muda. Seringkali orang muda itu di masyarakat masih jadi kelompok rentan gitu ya, masih kelompok rentan dalam arti mereka suaranya seringkali gak didengar nih, seringkali gak didengar. Akhirnya dengan kemudahan teknologi sekarang, baik dari zaman dulu pun kita juga bisa ngeliat ya, orang muda itu selalu jadi pelopor, selalu jadi penggerak, bahkan di masa kemerdekaan kalau gak dipaksa atau gak didorong sama golongan muda itu mungkin gak akan sesegera itu memproklamasikan diri ya. Jadi sekarang kita di NGO atau di CSO, orang muda sama-sama bergerak, apa nih yang bisa kita jaga, kita udah jadi negara merdeka, jadi negara bebas, kita di usia ini kita punya potensi yang banyak loh, apa yang bisa kita kembangkan sesuai kemampuan kita. Kemudian tadi saya bilang bahwa orang muda masih sering dianggap kelompok rentan karena suara-suaranya sering tidak terdengar, banyak mungkin program ya menjadikan orang muda itu cuma pajangan atau bahasanya token nih, kalau teman-teman udah tau konsep MIYP ya, meaningful and inclusive youth participation itu kita memperjuangkan bagaimana orang muda itu bisa dianggap setara, kita punya ide yang sama Dan apalagi orang muda disini posisinya sebagai yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kalau pernah dengar istilah, tiap masa ada orangnya, tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya. Orang muda punya pendapatnya sendiri, punya aspirasinya sendiri, jadi NGO ataupun komunitas-komunitas yang berbentuk civil society itu jadi wadah untuk mereka beraspirasi dan menunjukkan apa yang mereka bisa lakukan untuk dirinya sendiri, untuk lingkungannya, untuk negara. Oh ya, jadi kalau saya boleh apa ya apa, saya coba simpulkan berarti pamplet sendiri ingin menyampaikan keresahan dari isu-isu anak muda begitu ya? Oke, jadi sebenarnya sekarang ini keresahan isu-isu anak muda itu apa aja sih kalau boleh di sharing ke teman-teman? Oke, kalau kita kan lintas isu ya, jadi pamplet itu fokus ke isu lingkungan, isu gender, kemudian isu apa namanya terkait sosial ekonomi juga, kalau dibilang keresahannya itu apa aja sih? Banyak ya mas ya, karena kan orang muda seringkali tidak dianggap di banyak tempat, kayak mungkin misil konteks di pemerintahan gitu, ada-ada orang-orang yang punya gap umur yang berbeda. Di pemerintah ada PNS muda juga loh mbak. Iya, ada, aku juga tau, makanya mungkin mereka bikin gerakan itu biar kita ada loh, ada PNS muda sekarang di PNS kayak gitu. Iya, iya, iya. Apa? Jadi kayak, kadang terutama isu gender ya, biasanya isu gender, kesetaraan gender bukan hanya bicara gender yang sifatnya binar tapi non-binar. Ini kita punya pilihan sendiri loh sebagai orang muda, kita berhak menentukan atau memilih identitas kita sendiri yang mana yang kita nyaman di situ, seperti itu. Kemudian orang muda itu karena tadi dianggap, ah kamu anak muda tau apaan sih gitu. Padahal sebenernya karena satu zaman berubah, terus kemudian orang muda itu justru yang punya potensi paling besar loh dalam melakukan gerakan, karena mereka masih kayak punya keberanian, mencari jati diri, itu mereka keberaniannya itu justru harus diwadahi. Jadi kita pengen orang muda ini lebih didengkar aja sih suaranya, kok ditanya keresahan banyak. Oke, isinya rasa sumar. Isinya rasa sumar. Oke, Mbak makasih. Nah ini Pak Manari tadi yang sudah disampaikan, itu tadi artikulasi dari anak muda ya. Nah saya ingin bertanya ke Pak Mas Rumadi lagi, ini baru satu kelompok loh Pak, dari satu isu anak muda. Nah itu kita mungkin santai aja, gimana sih sebenarnya proses apa, bagaimana suara-suara dari berbagai kelompok LSM ya, orang-orang masyarakat sepul itu kemudian diproses oleh pemerintah, oleh sistem politik misalnya di negara republik ini. Sehingga menghasilkan apa, pilihan-pilihan mana yang ini bisa diambil, meskipun ini tidak enak bagi sebagian kelompok. Karena kita tahu lah, tidak bisa membahagiakan semuanya, semua pihak. Tapi gimana sih Pak prosesnya sendiri, banyak sekali ini suara-suara dari berbagai lintas isu ya. Gini, kalau yang saya lihat ya, bahwa siapapun orangnya, apakah dia pimpinan pemerintahan, apakah dia pimpinan agama, atau pimpinan komunitas apapun, itu dia pasti tidak bisa mengabaikan peran anak muda. Kesadaran itu saya kira selalu ada, meskipun kadang-kadang ada psikologi di kalangan orang tua, itu apa ya, tadi itu yang disampaikan, ah kamu pemuda tau apa sih. Iya benar. Itu peselugi orang tua dan menganggap anak-anak muda itu selalu dianggap sebagai generasi yang lebih lemah dari dirinya. Itu peselugi orang tua itu selalu begitu, jadi wah kamu belum mengalami masa seperti yang saya alami, saya sebagai orang tua saya pernah muda, tapi kamu belum pernah tua seperti saya, malah ada psikologi begitu ya. Tapi memang ini bagian dari dinamika yang selalu ditemukan setiap zaman, selalu ada begitu. Secara panjang di dalam tradisi apapun ya, termasuk tradisi keagamaan itu juga begitu. Zaman itu semakin ke sini, itu dianggap sebagai zaman yang kualitasnya itu semakin rendah. Jadi orang-orang tua itu selalu menganggap zaman dia itu yang paling baik. Kemudian zaman berikutnya itu semakin lemah, zaman berikutnya semakin lemah. Tapi saya kira hal seperti ini bagi anak muda tidak perlu berkesil hati. Pahami aja Mbak Mbak Mbak, psikologi orang tua ya begitu. Nanti yang muda sekarang, nanti kalau kamu menjadi tua juga akan begitu. Bisa jadi begitu. Jadi, tapi siapa pun tidak bisa mengabaikan ini. Karena semangat perjuangan, semangat untuk anti kemapanan, itu biasanya di kalangan anak-anak muda ini. Yang orang tua itu kan biasanya kalau dia sudah set, hidupnya sudah nyaman, itu biasanya dia akan lebih cenderung ke status quo daripada ke perubahan. Anak-anak muda ini yang memang dia suka dengan perubahan, dia anti status quo dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak muda ini sekarang ini jauh mempunyai kekuatan yang lebih powerful daripada orang tua. Karena kalau orang tua atau generasi-generasi misalnya sekarang di atas 50 tahun, dia tidak mengalami masa seperti yang dialami oleh anak-anak muda sekarang ini yang dia mempunyai instrumen yang sangat powerful untuk menggerakkan perubahan. Kalau dulu misalnya perubahan-perubahan itu hanya bisa digerakkan melalui demotrasi, orang teriak-teriak di jalan itu. Sekarang dunia digital itu menjadi instrumen penting untuk menggerakkan ide dan untuk menggerakkan sebuah kesadaran baru. Yang itu hanya bisa digerakkan oleh anak-anak muda. Orang-orang tua literasi terhadap hal seperti ini saya kira jauh dibandingkan dengan anak-anak muda. Termasuk yang bisa menerobos. Kalau sekarang orang dunia bicara mengenai hacker misalnya. Itu hampir semuanya anak-anak muda tuh yang punya pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Jadi menurut saya sekarang instrumen yang bisa digunakan oleh anak-anak muda itu jauh lebih powerful daripada instrumen yang dimiliki oleh generasi-generasi zaman dulu. Ya meskipun di sisi lain kita juga menghadapi tantangan kalau dalam sisi baiknya memang ada kekuatan-kekuatan, ada instrumen yang lebih powerful. Tapi sekarang kita juga menghadapi situasi di mana dalam hal korupsi misalnya. Sekarang teman-teman juga mengalami keresahan. Kalau dulu korupsi itu hanya dilakukan oleh orang-orang tua yang sudah mapan, jabatannya tinggi. Sekarang korupsi itu mengalami memudah orang-orang yang korup. Itu bukan hanya orang-orang tua, tapi sekarang generasi anak-anak muda yang usianya masih puluhan tahun tiba-tiba menjadi kaya raya. 30 tahun tiba-tiba dia bisa terlibat dalam korupsi dan lain sebagainya. Jadi selalu ada sisi positif dan negatif, tetapi yang ingin saya tekankan anak-anak muda mempunyai kekuatan yang lebih powerful daripada kekuatan yang tidak dimiliki oleh anak-anak muda zaman dulu. Tetapi tinggal mau digerakkan kemana, ke arah mana gitu. Saya kira NGO-NGO yang muncul sekarang ini ya hampir semuanya digerakkan oleh kalangan-kalangan yang berusia muda. Ya adalah yang usia di atas 50 tahun, tetapi saya kira sudah sangat sedikit yang bergerak di situ. Ya kebanyakan anak-anak muda dengan menggunakan instrumen-instrumen baru, termasuk misalnya invite membuat podcast seperti ini kan karena ada kekuatan baru yang mau tidak mau harus digunakan. Kalau tidak menggunakan kekuatan baru ini, nanti akan semakin gerakan sosial akan semakin tertinggal oleh misalnya arus baru menggunakan media tetapi dia tidak mempunyai idealisme yang sekuat misalnya idealisme yang dimiliki oleh organisasi seperti invite misalnya. Jadi sisi baik dan buruk, sisi positif dan negatif itu selalu ada. Gimana nih Mbak Navila, kalau misalnya kemudian ada dana abadi misalnya kan, atau pendanaan untuk sektor masyarakat sipil LSM yang berasal dari dana publik ya, dari APBN. Tanggapan anak muda sendiri seperti apa sih inisiatif ini? Slimmer mungkin bisa jadi tanggapan saya tidak mewakili semuanya ya, tapi menurut saya itu adalah usaha-usaha yang baik dari pemerintah ya untuk mendukung apa yang digerakkan oleh rakyat. Karena memang seperti yang disampaikan, pemerintah belum tentu bisa kerja sendiri nih untuk di beberapa isu, mereka butuh loh bermitra, didukung juga sama teman-teman dari masyarakat sipil yang relevan sama isunya. Saya juga belum lama itu lihat-lihat di websitenya Kemenak itu juga ada dia udah kayak bikin alokasi anggaran gitu untuk LSM gitu atau CSO yang mau mengajukan yang tentunya relevan ya sama apa yang dibidangi sama Kemenak. Nah kalau di kementerian lain saya belum lihat-lihat juga, cuman itu sangat baik ya untuk kerja-kerja NGO dan memang di banyak NGO itu monitoring dan evaluasinya itu kan ketat ya. Jadi kita ada audit juga, jangan sampai penyakit-penyakit masalah keuangan yang kita kritisi, yang kita suarakan itu juga ada di lembaga kita sendiri seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dana abadi atau mungkin ada dana khusus yang memang dialokasikan untuk gerakan-gerakan masyarakat sipil itu akan sangat positif. Jadi kita gak hanya bergantung dari donor asing. Kalau misalnya kadang yang tadi isu-isu LSM dibilang antek asing lah, nah kalau misalnya dibilang kayak gitu dari pemerintah Indonesia sendiri bisa kasih apa nih, bisa dukung apa nih gitu buat kita. Seperti itu, jangan kita diposisikan sebagai orang jahat dalam tanda kutip, kamu kerja buat asing, jadi data kamu dijual. Lah kita di dalam negeri aja belum dapat dukungan gitu. Ya kan, sementara yang kita kerjakan ini untuk merawat kebinekaan, menjaga keutuhan bangsa dan negara gitu kan. Ya meskipun kerjanya tidak bisa seluas pemerintah ya, bisa abang sampai moroknya mungkin ya hanya di beberapa wilayah. Nah ini ada yang menarik Mas Rumahdi, jadi diskusinya di kelompok masyarakat sipil juga sebenarnya ada yang kurang selaraset dengan dana dari pemerintah ya. Padahal kita sudah tahu prakteknya sebelumnya ada dana bantuan hukum, sekolah-kelola tipe tiga dan lain-lain. Nah mungkin pertanyaan saya bagaimana kemudian dana abadi ini ya tidak kemudian mengatur ya, mengatur lebih dalam kepada LSM, CSO atau apapun itu. Sehingga independensinya tetap terjaga. Apakah misalnya kalau kemarin diskusinya ya steering committee-nya ada unsur ahli, biasanya kan itu ada unsur dari program masyarakat sipil atau seperti apa. Karena ada juga yang memahami, wah ini bentuk kooptasi negara yang baru gitu. Nah bagaimana sebenarnya pemerintah juga atau negara ya memberikan semacam informasi atau klarifikasi bahwa ini bukan hal seperti itu. Saya sangat bisa memahami kalau ada teman-teman yang agak ragu dengan agenda ini, yang kurang yakin bahkan dicurigai ini adalah bentuk kooptasi, itu saya sangat bisa memahami. Tidak percaya kepada negara. Bisa memahami dan juga bisa merasakan suasana kebatinannya. Nah oleh karena itu sih saya kira bagi teman-teman yang memang tidak mau, apa namanya, tidak mau terlibat di dalam urusan ini, saya kira juga gak apa-apa, gak ada masalah juga gitu. Tapi yang dari sisi pemerintah kan, yang penting pemerintah sudah menyiapkan sebuah mekanisme yang bisa dilakukan. Kalau teman-teman NGO mau ngambil kesempatan itu, itu yang diinginkan oleh pemerintah, tapi kalau tidak mau ngambil, masih tetap mempertahankan kerjasama dengan donor, lembaga-lembaga donor yang selama ini dilakukan, ya juga gak apa-apa gitu. Gak ada pemaksaan juga gitu. Tapi niat baik pemerintah ini menurut saya juga harus dijaga. Saya percaya dengan NGO-NGO yang memang dia sudah punya tradisi, apa namanya, sudah punya tradisi sebagai masyarakat sipil yang cukup lama, punya idealisme gitu. Yang saya khawatir itu nanti justru tiba-tiba muncul LSM yang gak jelas gitu. Yang dibikin-bikin, diada-ada ini. Yang gak punya track record, gak punya rekam jejak yang baik, tiba-tiba karena ada peluang nih, ada pendanaan untuk masyarakat sipil dari pemerintah, kemudian tiba-tiba membuat LSM baru gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang menurut saya teman-teman juga harus memikirkan itu. Bagaimana supaya dalam mekanisme untuk mengakses, untuk melakukan bidding, segala macam itu, rekam jejak, track record lembaga itu juga penting untuk diperhitungkan. Tapi poin saya adalah, ini adalah kesempatan baru, peluang baru. Dan memang ada perubahan-perubahan yang harus kita antisipasi. Meskipun tidak semua alam pikir kita kemudian harus begitu semua, harus setuju semua, saya kira juga enggak. Karena bagaimanapun sikap kritis, kecurigaan, segala macam itu ya bagian dari kehidupan yang menurut saya gak bisa dihilangkan. Yang penting ada pilihan. Dan siapa yang mau memilih jalan itu monggo, kalau misalnya kita enggak percaya karena kita khawatir dikooptasi juga enggak apa-apa juga. Sas-sas saja. Iya soalnya kan kita tahu lah kalau misalnya. Tapi sebenarnya juga kan kita sharing juga gitu ya, LSM yang memberikan, apa sorry maaf, yang menerima dana dari donor asing itu kan berarti kan akuntabilitasnya kan. Nah itu poin itu, LSM-LSM yang sudah bekerja sebiasa, bekerja sama dengan donor, itu dia punya tradisi yang relatif baik dalam hal pengelolaan keuangan. Karena saya lama hidup dalam dunia seperti ini saya tahu, termasuk soal akuntabilitas, dia bidding itu harus menyertakan audit, dia harus punya audit setiap tahun dan lain sebagainya gitu. Dan tradisi seperti itu, ya tradisi akuntabilitas, kemudian mungkin dia punya standar-standar tertentu, bahkan kalau LSM yang sudah relatif maju kan misalnya ISO-nya juga harus dipunyai ISO. Saya kira ke depan, standar ISO mau gak mau juga harus dipikirkan supaya LSM itu justru bisa menjadi contoh, percontohan bagaimana mengelola sebuah program yang lentur, tidak terlalu kaku dengan birokrasi, bisa dipertanggungjawabkan keuangannya. Dan kalau LSM menggunakan dana APBN, kan tentu dia harus siap untuk melaporkan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan negara. Itu ya, ya ada plus minusnya misalnya soal saya mungkin teman-teman di LSM ada standar biaya umum misalnya ya, SBU yang kadang-kadang itu mungkin dianggap gak manusiawi standarnya, kalau rapat transportasinya berapa, pagu-pagunya ke orang besar gitu. Segala macem lah, nanti teman-teman pasti tahu kalau sudah, kalau misalnya dari dana asing kan mungkin lebih fleksibel ya, untuk menghargai orang, tapi kalau menggunakan dana pemerintah kan ada standarnya, ada standar biaya umumnya berapa. Itu yang mungkin nanti ke depan pasti perlu diakselerasi ya, kayak gitu. Oke, saya kembali ke Mbak Navila nih. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa ini tidak ada untuk hal-hal terkait kooptasi begitu kan. Nah, anak muda sendiri nih, ke depan ya, kita tahu Indonesia punya visi Indonesia emas 2045, begitu ya. Nah, ini kemudian juga mulai ada dana, ada diskursus ya, diskusi dana abadi LSM untuk memperkuat demokrasi, begitu. Nah, kira-kira apa lagi sih yang dibutuhkan oleh anak muda untuk memperkuat perannya sendiri ya, di dalam konteks pembangunan, gitu ya. Khususnya juga nanti ketika 2045, ya kita sudah harus menjadi negara maju ya, Mas Nadiya. Karena kalau nggak jadi negara maju, nanti demografi bonus itu ketika menjadi lansia menjadi isu lagi-lagi, gitu ya. Jadi, apalagi yang dibutuhkan oleh kelompok anak muda, gitu ya, untuk meningkatkan perannya di dalam situasi saat ini. Ya, kalau menurut saya ya, Mas ya, harus ada pelibatan-pelibatan lebih terhadap peran orang muda, khususnya dalam mungkin pengambilan kebijakan. Jadi, kayak dalam isu-isu tertentu bisa saja pemerintah itu hearing, mendengarkan, teman-teman maunya apa sih untuk hal ini, teman-teman maunya apa untuk hal itu. Karena kadang-kadang yang sudah-sudah itu, orang muda cuma dijadikan duta ini, duta itu, tapi belum tentu mereka diajak dalam pelibatan memutuskan kebijakannya. Jadi, kayak cuma dijadikan, oh ya, oh ya kita punya orang muda nih duta ini, atau mungkin abang nonenya atau siapanya, tapi apakah mereka dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Jadi, kayak contohnya mungkin ada duta pariwisata, gitu. Tapi, apa sih duta-duta ini dilibatkan dalam perumusan kebijakan untuk pariwisata di daerahnya? Apakah mereka dikasih hak bersuara? Sebenarnya problem apa sih selama ini yang dihadapkan sama pariwisata di daerah itu, gitu? Mau kemajuan apa? Nah, menurutku sama untuk isu-isu lainnya juga bisa saja pemerintah itu memberikan ruang ya, memberikan ruang atau peluang lebih untuk orang muda bisa ikut bergabung, bersama-sama merumuskan kebijakan tertentu yang memang butuh diperbaiki, atau mungkin butuh diupdate, seperti itu. Jadi, lebih ke gimana sih orang-orang yang mungkin di pemerintahan yang banyak orang tua ya, bisa ikut lebih mendengar dan memberikan ruang orang muda untuk menceritakan apa sih problem yang dihadapi sekarang dan bisa diperbaiki, dan itu bisa ikut dirumuskan kebijakan. Oh, ya. Mungkin kata kuncinya rekognisi ya, pengakuan. Benar, ada rekognisi. Rekognisi, ya, itu satu hal. Minta pemerintah memberi ruang itu juga baik. Tapi menurut saya, anak-anak muda juga jangan menunggu diberi ruang, tapi ruang itu harus direbut. Nah, betul Pak. Ruang partisipasi yang lebih meaningful, kalau dulu ruang-ruang partisipasi itu cara formal hanya di gedung DPR, sekarang dengan berbagai macam platform, ya, media sosial, itu sebenarnya sudah merebut ruang dan sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Meskipun kita tidak ngomong secara langsung, saya ya. Iya, iya, mas. Pemerintah itu setiap hari kan punya monitoring untuk melihat perkembangan pemberitaan media-media mainstream, untuk melihat percakapan di media sosial, dan beberapa kali Presiden selalu mengatakan untuk isu-isu tertentu, itu mengambil referensi antara lain adalah perbincangan di media sosial. Dan itu media itu, itu adalah ruang yang direbut oleh anak-anak muda di situ. Jadi, tidak perlu menunggu, ruang harus diberikan, tetapi sebenarnya ruang itu bisa diciptakan. Ruang itu bisa diciptakan. Terima kasih, mas. Saya rasa dana abadi ya, tadi juga menjadi salah satu rekognisi juga ya. Tidak hanya untuk anak muda juga, tapi kepada masyarakat sipil lebih luas mengenai peran masyarakat sipil dalam konteks negara dan demokrasi. Saya rasa teman-teman semua podcast ketiga kali ini bisa kita tutup. Oke, mungkin ada kata penutup terakhir ingin disampaikan teman-teman? Mas Rumadi, Mas Nabila. Ya, kalau dari saya, fakta gerakan masyarakat sipil itu tidak bisa diabaikan, mempunyai kekuatan, dan yang lebih penting adalah kalau anak-anak muda mau beraktifitas di NGO, itu sebenarnya bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat untuk menjaring network. Jadi, network itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk melakukan gerakan apapun. Kalau orang tidak punya network, punya gagasan secanggih apapun, itu tidak akan bisa working, tidak akan bisa landing, tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya kira sih itu. Kalau dari saya, mungkin, saya buat teman-teman juga, jangan ragu untuk menyuarakan apa yang kita perlu, kita mau lakukan untuk bersama-sama menciptakan ruang hidup, tempat hidup yang lebih baik untuk kita. Karena apa yang kita lakukan sekarang kan bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Jadi, orang muda yang punya kekuatannya, didukung oleh teknologi, kita bisa melakukan banyak hal, dan harapannya tentu pemerintah bisa mendengarkan apa yang kita harapkan, yang kita aspirasikan. Oke, thank you, Mas Rumandi. Terima kasih. Mbak Nafila, dan sekian dari podcast Invit, yang ketiga, sampai ketemu kembali di podcast berikutnya, kita bikin paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.